Musa kembali ke Mesir. Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 4 ayat 18-31. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, Pergilah dengan selamat. Adapun, Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian, Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, Ingatlah supaya segala musisat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, Kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, Sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, Anakku yang sulung, Sebab itu aku berfirman kepadamu, Biarkanlah anakku itu pergi, Supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, Maka aku akan membunuh anakmu, Anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, Di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipporah mengambil pisau batu, Dipotongnya kulit katan anaknya, Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, Pengantin darah, Kata Zipporah waktu itu, Karena mengingat sunat itu. Perfirmanlah Tuhan kepada Harun, Pergilah ke Padanggurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di Gunung Allah, Lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun, Segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya, Untuk disampaikan, Dan segala tanda musisat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, Dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, Serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda musisat itu. Lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar, Bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel, Dan telah melihat kesengsaraan mereka, Maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Demikianlah sabda Tuhan.